Wow jadi meskipun kliniknya rame ataupun polikliniknya rame seperti ini Tidak menunggu lama Wow Paling lama hanya 2 jam saja kalau kita alami disini ya guys ya Itu sampai 3 jam 4 jam itu kadang kita belum dipanggil Apalagi kalau kita telat datangnya itu bisa berjam-jam Dan ketika itu ya guys ya mungkin kalau disana di Malaysia Yang kita sudah melihat bahwasannya pelayanannya itu sangat-sangat bagus sekali Semuanya dilayani Oh my god ini keren banget guys ya Asli ini keren banget dan semoga bisa seperti ini juga disini ya guys ya Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malah betaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin diharapkan alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali Banyak juga teman-teman yang request di Instagram nih guys ya Yaitu kagum katanya ya Disini adalah poliklinik di Malaysia Dan kita akan melihat bagaimana pelayanan Dan bagaimana juga istilahnya kondisinya disana guys ya Nah tanpa berlama-lama langsung saja guys Ini daripada Bunda Emi Jangan lupa like share, komen, dan subscribe linknya di deskripsi Jom kita simak videonya Let's go Klinik pakar mata pendaftaran dan rekod Assalamualaikum teman-teman Apa kabar semuanya Hari ini Bunda dekat poliklinik ya teman kat Pak Su nak check up jumpa dokter Ini Bunda duduk kat sini Santai Tengok orang yang kat belakang itu tengah ambil obat Yang kat sana tuh Ini Bunda duduk yang kat tempat untuk nak check up Dokter ya Tempatnya Pak Su Itu hari ada yang komen Masa Bunda pergi poliklinik Katanya kalau Kak hospital ramai-ramai macam tuh Tak terlayan Oleh dokter Lepas tuh sampai ada yang pengsan Boleh mati ya Oh Ini Bunda buktikan ya Kak poliklinik ini bukan hanya satu tingkat teman-teman Poliklinik ini ada tiga tingkat Semua pakar spesialis ada kat sini ya Jadi untuk tempat pengambilan obat itu Hanya satu tempat yang kat tingkat bawah tuh Itu yang kat sana kelihatan ramai teman-teman Kalau kat tempat yang Oh jadi ramainya itu di pengambilan obatnya ya Untuk check up dokter tak ramai sangat Oke Standardnya pasien Tapi walaupun ramai macam tuh semua dapat dilayan teman-teman Tak ada yang tertinggal Oke Ini Bunda nak naik ke tingkat tiga ya Nak tengok Keadaan yang di atas Ke atas tuh untuk bagian pesakit apa ya Oke kita boleh tengok Ini yang di tingkat tiga ya teman-teman Siapa tahu yang Belum pernah datang ke poliklinik sini Bagian inilah yang Kak tingkat tiga Oke Oh tak ramai Kalau pesakitnya ya Kak sini pun ada lift ya teman-teman Oh ada lift ya Ini adalah lift ya Ini lift di tingkat tiga tuh Nak turun bawah Ini lift tingkat tiga Kalau siapa yang nak naik lift Boleh lewat sini Bukan naik tangga aja Sini pun dilengkapi dengan lift juga Senang nak masuk Betul lah Memang itu memudahkan Nah ini Bunda dah ke atas Nak turun pula ya Itu di tangan api Tuh sana Ini di tingkat tiga Tuh Turun ke sana Bunda nak Lalu tangga aja Tak nak naik lift ya Kalau tingkat tiga ini Bagian Kanak-kanak ya teman-teman Oh Masa Adam terapi Pertuturan Dulu pun ada Kak tingkat atas ini Ini bunda nak turun ya Teman-teman Dari Tingkat atas Paling tinggi Sini tingkat atas Tingkat atas Tingkat tiga Ini yang tingkat dua ya Kak sini Ini tak tahu Kalau tingkat dua Oh klinik kulit Perubahan jiwa Pergigian Tingkat dua ya teman-teman Oh ya tingkat Oh Itu nampak Kak bawah Sana Sana Ambil kan Tuh Itu yang Paling Bawah Ini Bunda nak Turun Pula ya Ini Jurawatan Ini tingkat dua Nah itu bunda nak Turun ya teman-teman Ini bunda nak turun Ke bagian tingkat yang Paling bawah Nak pergi ke tempatnya Pak Su Oke Pak Su di bawahnya Ini Itu dah bagian bawah Tuh teman-teman Tuh Ini yang bagian bawah ya Ini yang bagian bawah ya Sini ya Pergigian Oh untuk ibu hamil Di bawah ya Terus Terus Kanak-kanak Nanti Semua pun Akan Dilayan Dengan baik Walaupun Kak Sini Banyak sekali Yang Orang yang Pastilah Dilayan Sesuai antriannya Tapi Akan Dilayan Tapi Antrinya Lama Bang Terus Tapi Kalau nubu obat Oke lah Kalau nubu obat Ini bunda Sudah ada Di Tingkat satu Itu ya teman-teman Ini Alif Di sana Bagusnya Antrinya Tertip Ini adalah Lip yang Paling bawah Ada jelur dalam Kak Sini Bukannya Cuma Naik tangga Saja Lipun Ada Kak Sini Siapa yang Naik tangga Sebelahnya Ada tangga Kak Sana Oke Sini Ada tangga Ini Untuk Naik Atas Tanda Sang Pak Sesebelah Ini pun Ada taman-taman Terlalu Bus Ini bukan Bukan rumah sakit Tapi klinik Tapi gede Banget Ini Pak Seselepas Jumpa Dokter Duduk Di sini Tunggu Nak dapat Obat Pula Ya Teman-teman Oke Ini Di tempat Pengambilan Obat Ya Teman-teman Ramai Ini Sampai Tengah hari Pun dah habis Kan Ramai Macam Ini Sebab Kontor Banyak Dia Sakit Lain-lain Bukannya Sakit Sama Berarti Cepatlah Pelayanan Di sana Kan Tepat Ambil Obat Kak Sini Satu Tempat Tiga Tingkat Ambil Obat Satu Tempat Jadi Sekejap Ambil Obat Bukannya Lama Ada Berapa Konter Sembilan Ada Sembilan Sepuluh Eh Sebelan Sembilan Sembilan Tonton Jadi Cepat Jom Balik Klinik Hospital Sini pun Banyak Tempat Duduk Berkipas Jadi Nak Tugu Satu Jam Dua Jam Pun Macam Tuh Kan Tak Banyak Kalau Ada Phone Kalau Macam Sekarang Kira Tak Ada Phone Banyak Tempat Sejuk Tak Panas Jadi Okey Yang Kat Sana Hospital Teman Teman Kat Sebelah Hospital Hospital Sultan Amin Ini Tengkak Tiga Kalau Hospital Tengkak Berapa Ya Beda Guys Beda Hospital Yang Besar Hospital Tengkak Lima Poliklinik Tengkak Poliklinik Baru Poliklinik Bersebelahan Hospital Dengan Poliklinik Besar Mantap Tempat Parking Kereta Luas Juga Tempat Parkir Tengkak Cari Tempat Parking Penuh Zoddy Tengkak Tengkak Inilah sebab pengendara Motor kat sana ya Aduh pak polisi Nih dah sampai rumah teman-teman Pak Sutro makan Tadi ambil Ali Sehingga rumah Ali Rumah tangan api Ali nak makan kerik-kerik Nih dapat nasi lemak Tadi nak beli soto semua dah habis Dah lambat Nih jajahnya Ali ni Ayah belanja Nih Nak popi popi Seorang satu kalau beli Aduh beli muda? Ha? Aduh beli dia Kalau tak nanti Al-gaduh Tuh Gajan Ali Apa kue ke apa Dah habis Setengah hari Makan nasi lemak Oh mantap sih Nasi lemak bungkus Kayak gini ya Jarang-jarang gitu ya Tadi balik dari hospital Ambil Ali kat rumahnya Iskut dah habis Iskut dah habis Iskut dah habis Ini bunda makan nasi lemak Pak jauh nak cerita sikit ya Kak hospital macam itu ya teman-teman Ramai Oh iya Tapi walau ramai Ramai macam itu Pasti semua dilayan dengan baik Semua terlayan Terbaik lah itu Tak pernah dengar rumpama Kak hospital ramai Lepas itu disuruh balik Pasal Dah penuh Tak ada Iya memang tak ada Seramai-ramai gitu Semuanya Dilayan dengan baik Tadi bunda pusing keliling Sampai Sampai kat tingkat atas Semu Atas bawah pun ramai Tempat mambil obat ramai Tak ada pun yang bunda tengok Macam mengamuk pun Ataupun sampai pengsan Tak ada Semua duduk rela Paling lama pun kat situ Dua jam lah paling lama Paling lama dua jam ya Ibu sakit Banyak tempat duduk Tempat duduknya banyak Lepas tuh atasnya banyak kipas Jadi tempat pun tak panas Mengadu Sakit Kenapa tuh hari ada ya Bumeng katanya Rame-rame macam Tukar hospital Boleh sampai mati lah Sampai tak terlayar lah Mana ada Oke teman-teman Terima kasih yang sudah menonton Aktiviti bunda hari ini Mantap Jangan lupa Like Comment dan subscribe Jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alright ya Dan selesai videonya Dan itulah tadi ya guys ya Ternyata disana juga Rame banget Dan Ya memang Seperti itu Polikliniknya disana ya guys ya Lantai tiga Dan Fasilitasnya juga bagus Ya guys ya Dan kita bisa lihat juga Praktiknya juga banyak Disana ya guys ya Dan kata bunda Emi itu Kalau kita antri Dua jaman aja Ya begitu ya guys ya Jadi mungkin Kalau bisa digambarkan Di dalam pikiran saya Jadi ketika mengantri itu Tidak lama Seperti itu Ya kan Pernah saya mengalami Ngantri yang sangat-sangat Lama sekali Ketika istilahnya Kita nak periksa Dan itu Memang Lama banget Guys ya Jadi Kayak Apa namanya Udah pasien satunya Gitu kan Udah selesai nih Tapi itu masih Nunggu lagi tuh Nunggu lama banget Baru dipanggil Pasien satunya Mungkin kalau disana Itu setelah pasien selesai Maka langsung dipanggil Pasien yang selanjutnya Dan disitu Untuk mengefisiensikan Daripada waktu itu sendiri Ya guys ya Sehingga Pasien-pasien itu Tidak merasa Diberatkan Ataupun Ada beban Kayak Nunggu lama banget sih Ini gitu ya guys ya Dan itu pengalaman saya Ya guys ya Semoga teman-teman Tidak Mengalami hal yang sama Seperti itu ya guys ya Dan ya Kita bisa tahu Sekarang Bagaimana istilahnya Pelayanan yang ada Di Malaysia Untuk polikliniknya Seperti itu ya guys ya Terima kasih Bunda Emi yang sudah Sharing kepada kita Semoga ini bermanfaat Dan menambah Wawasan bagi kita semua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada silahkan Tama mau dimaafkan Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax